Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Dan di video FD Insight kali ini, aku akan kasih tau 7 produk yang paling banyak di review selama tahun 2020. Jadi kalau penasaran ada apa aja produknya, keep on watching! Jadi selama tahun 2020, selama 365 hari, pastinya kita banyak cobain produk-produk beauty baru. Ditambah lagi, sering di rumah, jadi kayaknya lebih banyak waktu buat bereksperimen sama makeup maupun skincare. Nah ini ada 7 produk yang paling banyak di review sama FD Members sepanjang tahun 2020. Disclaimer nih, aku ingetin setiap video kalau produk-produk ini bukan favorit aku, melainkan adalah favoritnya para FD Members di FDF. Jadi kalau misalkan kamu merasa kok produk favorit aku nggak ada, makanya ditulis kalau misalkan ada produk yang kamu suka banget, atau misalkan kamu baru cobain produk baru, itu ditulis reviewnya di FDF. Biar kalau misalkan ada FD Insight terbaru, itu produk-produk favorit kamu naik deh ke FD Insight. Oke? Produk pertama ada Nature Republic 92% Aloe Soothing Gel. Ini produk yang emang udah ikonik banget ya. Dia mendapatkan rating 3,9 dari 4.652 reviewers di FDF. Jadi dia bentuknya adalah gel yang lumayan firm dan itu multifungsi. Dipakainya ada yang bisa jadi moisturizer, ada juga yang bisa pakai buat wash-off mask, dan beberapa FD Members juga bilang kalau jerawatnya ini jadi meredah semenjak pakai produk ini. Terus dia juga ada efek soothing saat kulit itu lagi iritasi. Dan selain tadi dipakai buat pelembab maupun wash-off mask, bisa juga dipakai overnight sebagai sleeping mask. Terus nggak cuma dipakai di kulit wajah aja nih, bisa juga dipakai di kulit badan, dan bahkan dipakai di rambut atau di kulit kepala. Nah, gunanya selain bikin kulit lebih lembab, rambut dan kulit kepala tuh juga bisa lebih lembab kalau diaplikasikan sama soothing gel ini. Tapi dia nih ada mengandung alkohol, jadi mungkin bisa di-patch test dulu buat yang area kulitnya itu cenderung sensitif sama alkohol. Nah, terus dia juga ada fragrance dan wanginya itu segar. Aku mau bacain review dari Rahmayanti Nurul Anggra ini, dia kasih rating 5, kulitnya kombinasi. Pertama kali beli waktu itu karena jadi viral, jadinya dia penasaran. Setelah itu eh jadi keterusan. Menurut aku ini tuh worth to buy banget. Harganya 100 ribuan, dapet satu jar penuh yang nggak bakalan habis dipakai berbulan-bulan sekalipun. Semenjak pakai ini, setiap kulit lagi beruntusan, jerawat bulanan, atau kulit kering sekalipun, dia selalu hempas. Jadinya nggak pernah khawatir lagi kalau kulit lagi ngambek. Selanjutnya ada Emina Sun Protection. Dia ratingnya 3,5. Dan selama tahun 2020, yang mereview itu ada 4.231 FD members. Jadi kenapa sih banyak yang suka? Karena Emina Sun Protection ini teksturnya ringan, terus dia melembabkan, mudah menyerap, ada sedikit cooling sensation, dan tentunya harganya ini terjangkau banget untuk ukuran yang cukup besar. Mudah diaplikasikan, dan juga cocok buat kegiatan sehari-hari, terutama yang lebih banyak indoor. Jadi kalau buat outdoor activity, dia SPF-nya kurang tinggi. Tapi kalau buat daily activities kayak di rumah aja, atau di kantor, atau di sekolah, ini bisa banget dipakai. Saatnya baca review dari Anissa, dia kasih rating 5, dan dia kulitnya itu kering. Totally suka banget sama sunscreen Emina. Teksturnya nggak cair, nggak padat, tapi juga bukan gel. Baunya cocok di aku, dan yang terpenting bikin muka aku yang awalnya belang, karena pakai hijab, sekarang udah hilang. Terus dia juga nggak susah di-apply ke wajah. Produk yang ketiga ada Vaseline Repairing Jelly. Dia mendapatkan rating 4,5 dari 3.703 FD Members. Jadi ini emang udah produk yang ikonik banget, kan dia multifungsi. Bisa dipakai mulai dari melembabkan bibir, melembabkan kulit, tumit pecah-pecah, bahkan banyak juga yang percaya kalau ini bisa numbuhin alis dan bulu mata. Teksturnya berupa jelly padat, dan dia nggak berbau, tapi karena kemasannya itu berupa jar, lebih higienis kalau kamu ambilnya itu pakai cotton bud, daripada pakai jari langsung. Terus tips dari FD Members nih bisa juga buat bikin body lotion favorit kamu lebih lembab lagi. Jadinya body lotion favorit kamu ini bisa dicampur sama sedikit Vaseline Repairing Jelly biar dia teksturnya lebih padat dan lebih lembab. Saatnya baca review dari Gesta Maulida Patiasina. Kulitnya kombinasi, dia kasih rating 5. Menurutnya ini benda wajib. Heran sering ada spot-spot yang tiba-tiba kering aja gitu di kulit badan. Most of the time di tangan kering yang sampai gatel gitu. Dioles-olesin ini 3 hari aja, palingan dia udah hilang. Sering pakai juga buat di bibir, karena selama pandemi sehari-hari di ruang ber-AC. Jadinya sangat bermanfaat si Vaseline ini. Yang keempat ada dari Garnier Micellar Cleansing Water All-in-One Makeup Remover & Cleanser. Produk ini mendapatkan rating 4,5 dan dari 3.590 reviewer. Jadi emang udah sering banget ya dibahas Micellar Water ini salah satu yang bagus buat membersihkan muka, termasuk juga makeup, kayak liquid matte lipstick. Dan dia tuh nggak bikin kulit jadi perih, gatel, maupun kering, tapi juga nggak bikin lembab yang berlebihan. Terus juga aman dipakai di mata, karena juga nggak terasa pedih kalau pas lagi pakai buat bersihin eye makeup. Dan Micellar Water ini nggak ada wanginya, jadi masih aman dipakai buat pemilik kulit sensitif. Bisa dipakai bangun tidur buat cleansing di pagi hari, atau juga sebelum tidur buat bersihin sisa-sisa makeup dan kotoran. Nah terus kemasannya itu punya tutup klip top, jadinya lebih gampang dipakainya, dan juga aman buat dibawa-bawa. Saatnya baca review dari Jihan Ariska, dia memiliki kulit kombinasi dan kasih rating 4. Micellar Water kecintaan semua umat deh kayaknya. Klaimnya aman buat kulit sensitif, and I'll say yes. Lumayan banget untuk bersihin makeup, kecuali mascara waterproof. Tapi bisa ngilangin lip cream yang matte. Nggak bikin perih di mata, dan nggak ada sensasi panas pas lagi dipakai. Packagingnya juga pakai botol plastik yang tutupnya flip-pop, jadinya useful. Jujur, emang lebih suka tutup kayak gini sih, daripada yang harus diputar, karena lebih ribet. Repurchase? Yes! Yang keempat ada Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ratingnya 4,1 dari 3.328 FD Members selama tahun 2020. Jadi teksturnya gel bening yang pas diaplikasikan ke wajah, itu dia nggak berbusa. Bisa juga digunakan tanpa menggunakan air lagi. Protip dari para member, bisa juga dipakainya itu menggunakan facial brush, biar lebih bersih. Dia setelahnya nggak bikin kulit jadi terasa kering, maupun ketarik. Setelahnya kulit jadi terasa lebih lembab, dan juga lebih kenyal. Terus selain dipakai buat jadi cleanser wajah, dia juga bisa dipakai di badan. Sekarang aku akan bacain review dari Healthy Wahyu Ningthias. Dia kulitnya kombinasi dan kasih rating 5. Ini penyelamat kulit acne prone ku. Setahun yang lalu sempat jerawatan parah, gara-gara salah pakai facial wash, karena bikin kulitnya jadi kering dan banyak jerawat. Atas rekomendasi dari teman-teman, mulai pakai Cetaphil dan beli yang kecil dulu. Ternyata cocok banget. Akhirnya repurchase berkali-kali yang ukuran 500 mili. Sekarang kulitku udah normal dan jerawat jadi jarang muncul. Tentunya dengan diwarengin juga sama skincare yang lain. Teksturnya gel dan gak berbusa pas diaplikasiin. Tiap-abis pakai, kerasa fresh dan dingin di kulit wajah. Udah cocok sama yang ini, gak mau ganti ke yang lain lagi. Selanjutnya yang ke-6 ada dari Skin Aqua UV Moisture Milk. Ratingnya 4,5 dari 2537 FD Members sepanjang 2020. Jadi sunscreen ini teksturnya itu lumayan cair, seperti lotion, dan dia nyaman banget dipakai di kulit. UV filter yang digunakan adalah octinoxate dan juga zinc oxide. Jadinya ini hybrid, percampuran antara chemical dan physical sunscreen. SPF-nya 50+, PA+++, dan karena tadi teksturnya cair, jadi dia mudah meresap dan cocok dipakai di berbagai jenis kulit. Efeknya melembabkan dan bikin kulit itu terasa halus setelahnya. Dia ada sedikit dewy efek, tapi gak terlalu bikin kulit jadi kelihatan greasy. Perlindungannya broad spectrum, jadi cocok dipakai buat aktivitas outdoor sekalipun. Tapi kalau emang dipakai buat aktivitas outdoor, jangan lupa buat selalu reapply juga di tengah hari. Buat yang kulitnya cenderung berminyak, dan lebih suka tampilan matte, bisa di-set pakai powder setelahnya. Sekarang aku mau bacain review dari Dea Ananda. Dia kasih rating 5 dan pemilik kulit kombinasi. Sunscreen ini tahu dari TikTok, keracunan karena ingredients-nya emang bagus-bagus. Dan akhirnya nyobain. Baru satu botol, tapi udah cinta banget sama sunscreen ini, karena dia gak bikin kulit kelihatan jadi dempul, dan malahan kelihatan glowing. Gak bikin kusam juga, jadinya will repurchase. Terakhir yang ketujuh, ada dari Something Niacinamide Plus Moisture Beed Serum. Selama tahun 2020, dia mendapatkan rating 4, dan yang mereview itu ada 2.316 FD Members. Jadi dia adalah serum niacinamide, yang teksturnya lumayan kental, dan kemasannya itu berupa botol kaca dengan dropper. Nah efek yang dirasakan adalah, dia bisa membantu meredakan kulit yang lagi inflamasi, terutama kalau lagi ada jerawat, atau juga beruntusan. Terus dia juga ada efek mencerahkannya, jadinya selain membantu meredakan jerawat, dia juga membantu memudarkan bekas-bekas jerawat setelahnya. Selain masalah kulit berjerawat, ini juga bagus dipakai buat yang punya masalah kulit kusam. Terus harganya juga terjangkau. Terakhir aku bakal bacain review dari Lolita Safira, dia pemilik kulit kering, dan kasih rating 5. Salah satu serum niacinamide yang oke untuk dicoba, karena harganya affordable, dan dia local made. Untuk hasil pemakaian, selama satu bulan belum kelihatan signifikan. Tapi aku tetap suka, karena dia nggak nimbulin efek negatif, dan bisa nge-boost skincare lainnya, karena kandungan niacinamidenya. Jadinya silahkan dicoba. Nah, itu dia top 7 produk dengan review paling banyak dan paling tinggi di FD App selama tahun 2020. Nah, kalau misalkan kalian jadi pengen coba, karena kok banyak banget yang review, silahkan banget dicoba. Dan kalau udah dicoba, reviewnya ditulis di FD App, atau juga di komen di bawah. Oke, segitu aja dulu dari aku buat FD Insight kali ini. Thank you so much for watching, and until next time. Bye-bye!